selamat menikmati 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 background selamat menikmati selamat menikmati nah cat out cat out ini selamat menikmati selamat menikmati video selamat menikmati 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 cara memotong yang bagian kiri kalau mau memotong yang bagian kanan, Bapak Ibu ini misalnya di akhir katakanlah, kita butuh hanya, videonya misalnya hanya ini 6 detik gitu ya selebihnya itu tidak kita butuhkan mau kita buang bisa, kita taruh dulu garis ini, sebatas mana yang akan kita potong videonya lalu kita klik ini Bapak Ibu, delete right maka yang bagian kanan ini akan terpotong, misalnya seperti ini itu ya, bagian kanannya terpotong ini penting Bapak Ibu penting Bapak Ibu bisa potong-memotong ini karena misalnya Bapak Ibu menemukan video yang menarik bisa dijadikan media pembelajaran di kelas, tapi panjang ya kan, tidak mungkin kita suruh siswanya menonton durasi video yang panjang itu padahal bagian-bagian tertentu saja yang ingin kita berikan kepada mereka maka Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas potong itu ya lalu Bapak Ibu yang kalau yang ingin kita ambil atau yang ingin kita potong itu bagian tengahnya saja misalnya antara ini ya yang dari sini gitu sampai ke detik ke-12 nya saja yang akan kita potong akan kita buang di tengah-tengahnya ini yang kirinya kita gunakan yang kanannya kita gunakan maka Bapak Ibu kita gunakan yang ini ya split ya split oke, split lalu di sini juga kita split di detik ke-12 kita split oke nah ada 3 bagian sekarang videonya ya yang mau kita buang misalnya di yang tengah ini yang tengah kita delete ya klik ini kemudian kita delete maka yang tengahnya sudah hilang kemudian video yang bagian kanannya bisa kita dekatkan gitu ya nah seperti itu Bapak Ibu ya bisa kita dekatkan nah itu cara memotong ya Bapak Ibu ya cara memotong baik menggunakan yang potong kiri potong kanan maupun potong yang bagian di tengahnya oke kita sudah bisa memotong ya nah selanjutnya Bapak Ibu ya kita akan belajar memasukkan objek-objek objek-objek tertentu ya misalnya yang pertama kita akan memasukkan teks teks coba saya putar dulu disini apa bunyi ya isi dari video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke salam ya sahapaan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saya mau disini akan tampil teks assalamualaikum assalamualaikum maka saya akan klik ini ya Bapak Ibu klik teks ti ya teks kemudian klik yang default teks ini maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu nah kita menulisnya di space ini oke misalnya saya akan tulis teks assalamualaikum 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 nah Bapak Ibu teks ini ya bisa kita fontnya bisa kita besar kecilin ya ini tinggal ditarik saja ya digeser ke kanan kalau mau membesarin kalau mau ngecilin ke kiri assalamualaikum terus disini ada mau dipulkan atau mau garis bawah atau miring sama kayak di word ya Bapak Ibu ya silahkan dipilih itu lalu warnanya warnanya mau warna putih atau mau warna yang lain silahkan klik disini lalu pilih warnanya Bapak Ibu ya jadi bisa di edit ya huruf-hurufnya tulisannya nah bisa juga Bapak Ibu menggunakan preset style yang sudah tersedia misalnya saya akan menggunakan yang ini misalnya lebih ini ya lebih menarik ya lebih cantik oke nah posisinya Bapak Ibu posisinya kan menghalangi ya tulisan ini mengganggu mengganggu wajah wajah saya ini ya maka yang pertama Bapak Ibu gambar kitanya ya yang videonya kita geser mau geser sebelah mana ya beser sebelah kiri boleh ya geser sebelah kiri lalu kemudian tulisannya kita mau geser sebelah kanan gitu ya kanan oke bisa dikecilin lagi misalnya oke atau kita naikkan juga bisa oke sebelah sini ya nah itu memasukkan teks nah supaya nanti ketika di play teksnya ini lebih lebih apa lebih bagus ya masuknya kemudian keluarnya maka kita bisa kita animasi ya kita kasih animasi dengan cara ini Bapak Ibu ya klik animation klik animation kemudian animasi masuknya mau seperti apa ya ini banyak pilihannya Bapak Ibu mau typewriter kayak mesin stick itu ya ini mau fade in atau mau yang seperti apa gitu ya silahkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan selera kita ya keinginan kita nah saya mau pakai yang ini aja misalnya oke oke yang ini ya saya mau yang tipe dua ini saya coba itu ketika tag Assalamualaikum masuk lalu ketika keluarnya Bapak Ibu kita ya kasih animasi juga nah untuk durasi animasinya supaya mungkin agak terlihat lama sedikit ini bisa ditambah ya yang innya tadi Assalamualaikum Assalamualaikum oke bisa kita tambah 8 second kemudian yang outnya kita kasih animasi juga keluarnya keluarnya mau yang seperti apa kita pilih ya saya mau yang seperti ini misalnya oke ininya nah coba kalau misalnya kita play dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan perbedaannya nah itu ya Bapak Ibu animasi teksnya oke kita sudah belajar memasukkan teks Bapak Ibu ya teks saya menyampa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh lalu berikutnya Bapak Ibu kita akan memasukkan objek yang lain semoga tetap selalu semangat di video kali ini saya akan membicarakan tentang salah satu faktor menjadi daya kumpul berhasilan proses pembelajaran di kelas ya ini media pembelajaran kita coba masukkan lagi teks disini saya menyebutkan ada empat macam media pembelajaran ya empat macam media pembelajaran disini saya akan memasukkan teks empat macam media pembelajaran jadi tentang media ya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya bisa menyesuaikan materinya ya saya karena saya sedang berbicara tentang media pembelajaran maka konteksnya di video ini nanti yang dimasukkan itu ininya ya tentang media pembelajaran kalau Bapak Ibu tentang manasik haji tentu nanti video tentang manasiknya ya orang yang sedang tawaf atau sedang menempar jumro gitu ya dan lain sebagainya jadi disesuaikan saja nah karena disini saya ngomong ada empat macam ada empat macam media pembelajaran ya ada empat macam media pembelajaran saya akan masukkan teks lagi disini pastikan Bapak Ibu ketika memasukkan teksnya dimana teks akan kita letakkan saya akan meletakkannya disini karena disini saya akan ngomong empat macam media pembelajaran saya akan buat disini teksnya empat macam media pembelajaran oke empat macam media pembelajaran sama kayak tadi ya bisa dikecilkan ya kemudian bisa kita pindah disini lalu bisa kita kasih warna pilihan hurufnya misalnya gitu ya kemudian bisa kita animasikan ya innya misalnya seperti ini oke outnya seperti ini misalnya oke untuk ininya durasinya bisa kita tambah oke yang ini juga kita tambah nah itu masukkan text like ini pertama media audio saya menyebutkan media audio nah saya akan memasukkan gambar yang mewakili atau visualisasi dari kata audio ya audio tadi sudah kita masukkan tadi ya acaranya kalau seperti ini kan kayak hilang yang tadi sebenarnya enggak jadi bapak ibu klik di import ini tadi ya import maka yang tadi sudah bisa tampil oke untuk audio ya ini audionya katakanlah bisa diwakili dengan ini ya dengan gambar ini oke bapak ibu bisa masukkan gambarnya disini ya oke ini gambar ini ya gambar audio ini bisa kita kecilin bapak ibu lalu bisa kita taruh ya disesuaikan ya oke audio terus itu bisa kita animasikan juga ya secara menganimasikannya sama tadi ya kayak yang tadi karena ini cepat maka saya pendekkan saja nah kemudian visual ya visualnya kita visual itu gambar ya wakili gambar kita taruh disini gitu ya kedua oh ternyata disini bapak ibu ya saya menyebutkan kata visualnya visual oke kita pendekin lagi nah ya visual ya gabungan audio ya gabungan audio visual yang ketiga ya mungkin ini diwakili video ya gambar video bapak ibu diwakili gambar video ini audio visual nah kontrek kemudian media berbasis lingkungan nah berbasis lingkungan ini ada nggak yang mewakili gambarnya ya berbasis lingkungan kira-kira gambar yang tepat itu seperti apa kita cari dulu ya yang berbasis lingkungan itu apa mungkin ini oke ini kita masukkan ke sini untuk mempertegas bahwa media itu ada empat yang bisa digunakan ya diantaranya ini berbasis lingkungan ini media berbasis lingkungan nah ini kan gambarnya ini kan menutupi kita ya menutupi saya makanya saya akan kecilkan akan taruh di sini gitu ya supaya menarik bapak ibu bisa berikan animasi oke bapak ibu sudah bisa memasukkan attack bisa memasukkan objek gambar gambar kalau bapak ibu di sini medianya misalnya dalam bentuk video bisa juga jadi bapak ibu bisa masukkan video jadi kita sedang berbicara kemudian video yang kita jelaskan itu ada di samping kita ini bisa bisa juga bapak ibu lakukan seperti itu sehingga medianya akan menarik oke nah bapak ibu agar tidak monoton agar tidak monoton gambar saya ini kan posisinya sebelah kiri kita akan pindahkan caranya bapak ibu caranya saya akan gunakan cara yang apa namanya cara manual saya akan potong saja potong potong ini potong saya akan pisahkan dari yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan yang sebelah kanannya ini akan saya pindahkan akan saya pindahkan posisi saya ke sebelah kiri jadi ini kalau lihat perubahannya seperti ini bapak ibu nah bagaimana cara nah gitu ya nah bapak ibu atau tidak mau misalnya mungkin kita di tengah di tengah posisinya jadi bisa perpindahannya seperti ini nanti kelihatannya bagaimana cara kita jadi bapak ibu bisa disini kita akan coba mengakhiri ya mengakhiri videonya ini sekedar contoh saja ya bapak ibu nah bapak ibu terima kasih saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bapak ibu jika backgroundnya ternyata lebih panjang dari videonya maka backgroundnya juga bisa kita potong nah kita klik di bagian backgroundnya lalu kita klik ini ya delete right potong yang bagian kanan nah bapak ibu sudah ini sudah ini ya sudah ada ini ya videonya oke misalnya ini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada objek yang saya masukkan disini ya saya akan potong aja dulu ini pisahkan ya lalu kemudian videonya ini saya akan diri saya saya akan taruh di tengah-tengah oke bapak ibu menggunakan maka semakin mudah dipahami dan mudah di tengah oleh siswa karena itu penting bagi bapak ibu guru untuk mengenal macam-macam media pembelajaran paling tidak ada 4 macam media pembelajaran oke disini bapak ibu saya akan potong lagi pisahkan karena ini mengganggu ya mengganggu saya akan pindahkan lagi diri saya ke sebelah kanan ya saya split dulu kemudian yang bagian ini saya akan pindahkan ke sebelah sini nah bapak ibu kalau ini ya kalau apa namanya kita syutingnya setengah badan pastikan bapak ibu kita jangan ini ya jangan kita taruh video kita di atas kalau di atas ini kan kayak gantung gitu ya kayak kita terbang gitu ya pastikan bapak ibu kita apa namanya kita taruh di bawahnya biar kelihatannya ada pembatas ya ada penghalang antara kaki kita dengan apa gitu ya yang gak kelihatan apa namanya terpotong gitu ya jadi silahkan diatur posisi gambarnya biar cantik paling tidak ada empat macam media pembelajaran pertama media audio media visual oke yang visualnya tadi belum saya ini ya masih mengganggu ini belum saya kecilin ini saya kecilin dulu oke terus bapak ibu ini gambar ya kalau mau kita di bawah gambar ini mau kita kasih teks bisa gak ya bisa ya bapak ibu kita kasih teks misalnya disini saya ngomong audio ya maka supaya lebih pemahaman siswanya lebih jelas bukan hanya gambar kita kasih teksnya juga ya caranya tadi sama bapak ibu pastikan posisi garis ini dimana teks itu akan muncul ya saya akan munculkan disini ya berbarengan dengan gambar melodi ini ya audio itu kita klik teks kemudian kita tambah sini lalu kemudian saya akan ketikkan audio 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 misalnya audio kita taruh disini di bawahnya misalnya terus biar kontras warnanya kita 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 ganti jangan putih warnanya biar ngejering gitu ya oke merah merah nah pastikan ini sama ini apa namanya keluar dan masuknya itu berbarengan gitu ya gitu ya berbarengan nah ketika visual disini saya akan tambahkan tag lagi tag juga tulisan visual panjangnya juga samakan dengan gambar ya durasinya terus kita pastikan posisinya oke kita ganti warnanya tadi ya merah terus sudah visual ini audio visual video kita kasih tag lagi ya audio visual audio visual audio visual kita taruh disini lalu sama tadi ya warnanya kita samakan saja merah ya terus durasinya jangan lupa durasinya samakan dengan yang digambar oke lalu kemudian media berbasis lingkungan media berbasis lingkungan kita tambahkan tag lingkungan ya terus disini link lingkungan nanti warnanya merah terus durasinya kita samain oke jadi kalau kita play seperti ini nah baik bapak ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat jadi bapak ibu itu ya seperti itu ya coba kita play ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakat apa kabar bapak ibu semoga tetap selalu semangat di video kali ini saya akan membicarakan tentang salah satu faktor menjadi daya kukit keberhasilan proses pelajaran di kelas yaitu media pembelajaran bapak ibu semakin tepat media pembelajaran yang bapak ibu gunakan maka semakin mudah dipahami dan mudah dengan oleh siswa karena itu penting bagi bapak ibu untuk mengenal macam-macam media pembelajaran paling tidak ada empat macam media pembelajaran pertama media audio media visual kemudian media gabungan audio visual dan empat media berbasis nah bapak ibu terima kasih sehiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat nah jadi bapak ibu kira-kira seperti itu ya cara membuat video pembelajaran ya kalau mau menambahkan komponen-komponen yang lain unsur-unsur yang lain misalnya musik ya bapak ibu caranya sama ya sama kita seperti kita memasukkan gambar ya bapak ibu sudah siapkan musiknya misalnya kemudian ditaruh di di bagian bawah timeline yang ini ya mau kita kasih musik biar ada back soundnya gitu terus atau bapak ibu mau menjelaskan ini ya memberikan suara langsung misalnya bapak ibu bisa ini ya klik voice over misalnya bapak ibu videonya itu mute ya tanpa suara videonya tanpa suara misalnya kumpulan gambar-gambar saja yang bapak ibu masukkan ke sini tanpa suara lalu bapak ibu mau menjelaskan dengan suaranya langsung bapak ibu bisa apa namanya menggunakan ini voice over ini ya bapak ibu klik saja silahkan pilih rekam gitu ya maka suara kita akan masuk jadi itu rekaman langsung terus apa lagi yang penting bapak ibu ya saya kira itu ya yang dasar dasar ya paling mudah lah ya bapak ibu silahkan buat semenarik mungkin ya sesimpel mungkin media pembelajarannya sehingga siswa itu ya bisa menonton setiap saat materi kita dan dia akan dengan mudah memahaminya nah kita lakukan itu bapak ibu jadi gak perlu susah-susah ya membuat media pembelajarannya nah kalau kita anggap ini cukup bapak ibu kita export ya oh ya ini ukurannya bapak ibu rasionya sebelum kita meng-export rasionya kita atur dulu ya mau dimana ini ya seperti apa ininya apa namanya rasionya ya kalau misalnya untuk di youtube 16 berbanding 9 misalnya kalau untuk di tiktok misalnya ya 9 berbanding 16 untuk real misalnya iki 1 berbanding 1 ya ini sesuai dengan kebutuhan saja ya misalnya sesuai dengan aslinya yang gak apa-apa gak perlu di ini atau mau diubah menjadi 16 berbanding 9 misalnya ya lalu bisa dipilih itu ya lalu bapak ibu silakan export kita klik export nah disini bisa kita kasih nama ya bapak ibu ya kita kasih nama misalnya ini video media pembelajaran lalu dimana nanti tersimpannya bapak ibu atur disini ya tersimpannya dimana jadi jangan sampai bapak ibu nyimpan tapi bapak ibu gak tau ya kehilangan jejak dimana nyimpannya pastikan bapak ibu tau ya ini saya akan menyimpannya di bagian D di bagian D video media pembelajaran ini gak usah bapak ibu ubah-ubah ya gak usah diubah lalu kemudian langsung saja kita export kita export kalau sudah kita export bapak ibu kita tutup ya ya